Masih dari Aceh Singkil, sodara banjir yang merendam keupatan Aceh Singkil sejak kemarin menyebabkan aktivitas warga terganggu. Akibatnya sebagian warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan perahu. Banjir yang merendam hampir 200 rumah dan jalan kabupaten di desa Cingkam dan desa Rimoh kecamatan Gunung Meriah menyebabkan aktivitas warga di dua desa terganggu. Akibatnya sebagian warga terpaksa menggunakan perahu kayu untuk bisa melakukan aktivitas harian. Selain warga di dua desa ini, lumpuhnya jalan penghubung antar kecamatan juga memaksa sejumlah warga yang hendak melintas mengurungkan niatnya. Sementara sebagian lain tetap melanjutkan, namun mereka terpaksa menumpang perahu yang disediakan warga sekitar dengan tarif mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per sekali penyeberangan dengan jarak tumpu sekitar 2 km. Salah seorang warga, Abdul, mengatakan karena tidak dapat melintas menggunakan kendaraan roda dua, ia terpaksa mencari alternatif menggunakan perahu yang disediakan warga. Kenerti demikian, tidak semua warga berani menaikkan perahu yang disiapkan. Selain itu, sejumlah warga yang hendak melintas juga mengaku tak memiliki biaya penyeberangan sehingga mereka memilih menunggu banjir surut. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan.